Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Ramai dibicarakan tentang pesan sementara yang akan hadir di Indonesia. Dan sekarang ternyata Alhamdulillah sudah hadir dan bisa dinikmati. Cara menggunakannya, ketika kita menyalakan atau mengaktifkan pesan sementara ini, maka pesan yang diterima atau yang dikirimkan ke teman akan terhapus secara otomatis dalam 7 hari. Jadi fitur ini sebenarnya menguntungkan karena tidak akan memenuhi memori HP. Kekurangannya hanya saja ketika kita ingin menjadikan bukti untuk sebuah chat, maka kalau lebih dari 7 hari tidak akan ditemukan karena secara otomatis akan terhapus. Oke, untuk mengaktifkan pesan sementara di WhatsApp ini caranya sangat mudah. Pertama, di dalam bilah chat kita klik untuk ikon profile dari teman kita. Setelah itu klik tanda info di sebelah kanan. Berikutnya kita scroll dan pilih pesan sementara. Berikutnya, nyalakan untuk mengaktifkannya. Oke, hanya itu saja. Nah, untuk mendapatkan fitur ini, kalian harus memperbarui WhatsApp kalian ke versi beta. Dan kalau kalian belum mendapatkan untuk WhatsApp versi beta ini, silakan download saja pada link yang ada di deskripsi video saya. Saya baru mendapatkannya dan langsung saja dibuat kontennya. Oke teman-teman, itu saja untuk info sesaat pada kesempatan kali ini dan semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.